Intro Sejak awal Januari hingga Juni 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah Kabupaten Batanghari mencatat, ada sebanyak 17 orang aparatur sipil negara atau ASN yang mutasi ke luar daerah. Upaya tersebut dilakukan mayoritas karena aparatur sipil negara tersebut ingin lebih dekat dengan kampung halamannya. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara BKPS-DMD Batanghari, Dwi Hadi Sucipto mengatakan, Belahasan ASN yang mutasi ini merupakan pengajuan usulan yang dilakukan pada tahun 2021 lalu, dan rata-rata telah memenuhi syarat masa abdi lebih dari 10 tahun, di mana mereka dimutasi ke wilayah tetangga seperti Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun, Merangin, Muaro Jambi, dan Sungai Penuh, bahkan ada yang ke Kementerian Perhubungan. Profesi para ASN yang dimutasi ini, yakni terdiri dari guru, petugas kesehatan, dan pegawai kantor pemerintahan, dengan rata-rata kelahiran tahun 80-an. Selain itu, saat ini pihaknya juga mendata ada 5 usulan ASN yang ingin masuk ke Batanghari, yang masih diproses, yakni ASN dari Provinsi Jambi dan dari Sulawesi. Melihat kondisi ini, sudah tentu ASN di Batanghari akan mengalami kekurangan, namun pihaknya terus berupaya mengajukan pembukaan calon penggawai negeri siapun. untuk menutupi kekurangan tersebut. Sampai kondisi saat ini, untuk Kabupaten Batanghari, itu PNS mutasi keluar daerah itu ada 17 orang. Kemudian yang masuk, sedang berproses ada 5 orang. Rata-rata kalau yang mutasi ini, ada yang mutasi ke Provinsi, ke Provinsi Jambi, ke Kementerian dan ke Kabupaten sekitar, Sarong Langung, Perangin, Kerinci.